Ilas balik merah salju jilid 8. Bab 8. Membunuh dan dibunuh. Perintah yang diturunkan Ong Loh Sian Singh harus dipatuhi, ditaati, dilarang banyak bertanya. Bukan saja Gow Tian tidak bertanya, Tan Bun, Lim Kong Cheng maupun Besa pun tidak banyak bertanya. Gow Tian menggunakan waktu yang paling singkat menemukan mereka, lalu menggunakan. Kata yang paling sederhana menyampaikan perintah Ong Loh Sian Singh. Lopan minta kalian pergi membunuh Yap Kei, kata Gow Tian, tapi dia minta kalian bertiga bekerja sendiri-sendiri, baik jawaban mereka pun hanya sepatah kata. Rencana yang digelar Ong Loh Sian Singh pun mulai berlangsung, sementara di tempat lain rencana balas dendam pun dipersiapkan. Rumah kelilingan di bawah pohon seong di luar kota Lhasa masih berdiri tegak di bawah cahaya matahari, hanya saja kelilingan yang selama ini tergantung di bawah umper rumah, kini sudah tak kelihatan lagi. Bersama dengan hilangnya kelilingan, si kelilingan yang sering duduk bersandar pada jendela pun kini sudah tidak nampak batang hidungnya lagi. Rumah makan sualayan yang menjadi ciri khas rumah kelilingan pun sudah tak ada. Tak seorang pun tahu mengapa rumah kelilingan menghentikan usaha dagangnya, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya si kelilingan yang sering menampilkan wajah sedih dan ngurung itu. Cahaya matahari menembus dedaunan menyinari ruangan dalam rumah kelilingan, Yap Kei berdiri persis di bawah pohon siong, berdiri tenang sambil mengawasi rumah yang sepi. Cuaca kota lasa pagi ini terasa amat nyaman, meskipun matahari menyinari seluruh jagad namun sama sekali tidak terasa panas yang menyengat seperti di daerah pinggir perbatasan, karena itulah walaupun angin berhembus lembut, cukup membuat rambut Yap Kei berterbangan. Bau harum bunga dan dedaunan yang menyertai hembusan angin membuat suasana bertambah segar, Yap Kei menarik napas panjang, lalu selangkah demi selangkah memasuki rumah kelilingan yang kini ditinggal tanpa penghuni. Ia berjalan ke bangku yang seringkah di duduk kinyonya muda pemurung itu, mengawasi bangku kosong dengan pandangan tajam. Terasa di sekeliling bangku itu masih tersisa bau harum bedak yang menempel di wajah nyonya muda itu serta bau badan sengnyonya yang lembut. Perlahan-lahan Yap Kei duduk di bangku itu, menirukan gaya duduk sengnyonya muda sambil memandang ke tempat jauh, kini baru dia mengerti apa sebabnya si kelilingan memilih posisi duduk di tempat itu. Rupanya dari tempat itu dia dapat melihat ujung jalan, dapat pula melihat pintu gerbang kota Lhasa yang kuno dan kuat, asal ada orang berjalan masuk ke dalam kota dan melewati jalanan itu, dia dapat melihatnya dengan sangat jelas. Kini Yap Kei menyaksikan ada empat orang sedang berjalan dari ujung jalan sana menuju kemari. Usia keempat orang itu berbeda, tapi mereka adalah jago-jago yang pernah berlatih ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang. Selisih jarak mereka masih amat jauh, tentu saja Yap Kei tak dapat mendengar suara langkah kaki mereka, tapi dari kera mereka berjalan serta debu yang ditimbulkan langkah kaki orang-orang itu, dia yakin keempat orang ini memiliki ilmu silat cukup tangguh. Yap Kei pun dapat melihat kedatangan keempat orang itu bukan untuk bersantap di warung kelilingan, dengan muka serius keempat orang itu berjalan mendekat. Seorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang yang tangguh biasanya tak akan menempuh perjalanannya dengan langkah begitu serius, biasanya mereka hanya akan melangkah serius bila mempunyai tujuan, ketika mereka sedang bersiap membunuh orang. Siapa yang akan mereka bunuh? Apakah si kelilingan? Tentu saja kemungkinan seperti ini tetap ada, namun Yap Kei tahu, pasti bukan, bukan dikarenakan si kelilingan tidak berada di situ, tapi berdasarkan indera ke-6 yang dimiliki Yap Kei selama ini, dia percaya kedatangan keempat orang itu berniat membunuh dirinya. Kalau sudah tahu kedatangan mereka bertujuan membunuhnya, sepantasnya Yap Kei segera bangkit, tapi ia tak bergerak, masih duduk dengan gaya yang santai mengawasi tempat kejauhan tanpa berkedip. Yap Kei tidak bergerak bukan lantaran dia yakin mampu menghadapi keempat orang itu, tapi dia ingin tahu mengapa keempat orang itu hendak membunuhnya? Kedatangannya ke kota Lhasa tak diketahui siapapun, malah Fo'ang So'at pun tidak tahu, mengapa baru hari kedua kedatangannya sudah muncul orang yang ingin membunuhnya? Siapakah keempat orang itu? Apakah mereka ada sangkut pautnya dengan kebon monyet yang menjadi target penyelidikan Yap Kei di kota Lhasa? Atau mereka justru orang-orang yang dikirim ban betong? Kedatangannya Yap Kei di kota Lhasa adalah karena peristiwa di ban betong tempoh hari, Teg Ih Ling yang berwajah mirip Be Hang Ling pernah berkata kepadanya bahwa selama 10 tahun terakhir dia selalu tinggal bersama seseorang yang bernama Ong Lo Sian Sing. Sedang Soh Ming Ling pun mengatakan pemilik kebon monyet di luar kota Lhasa bernama Ong Lo Sian Sing, Mungkinkah Ong Lo Sian Sing yang disebut kedua orang itu merupakan Ong Lo Sian Sing yang sama? Karena tujuan pelacakan itulah Yap Kei datang ke kota Lhasa, siapa tahu baru dua hari kedatangannya, kini sudah muncul orang yang ingin membunuhnya. Tak dapat disangka lagi, langkah Yap Kei mendatangi kota Lhasa memang merupakan langkah yang tepat, Terlepas kedatangan keempat orang itu atas perintah kebon monyet atau perintah ban betong untuk mengintilnya, langkah yang diambil Yap Kei jelas telah menginjak ekor mereka. Biarpun jalanan itu amat panjang, biarpun keempat orang itu berjalan dengan langkah serius, akhirnya dengan cepat mereka telah mendekati warung kelindingan. Bila keempat orang itu melancarkan serangan bersama ke arah Yap Kei, apakah dia sanggup menghadapinya? Dalam hal ini Yap Kei sama sekali tak yakin. Ternyata kejadian di luar dugaan, keempat orang itu tidak berjalan langsung ke hadapan Yap Kei, Mereka menuju ke bawah pohon syung dan berhenti di situ, kemudian salah seorang di antaranya, Seorang yang masih sangat muda tapi tampan, seorang diri berjalan mendekati Yap Kei. Kini Yap Kei dapat mendengar suara langkah kaki serta dengusan atasnya, Pemuda tampan yang menghampirinya seorang diri itu memiliki dengus nafas sangat memburu. Paras mukanya pun kelihatan hijau membesi. Yap Kei tahu pemuda itu pastilah seorang temperamen yang gampang melua pemusinya. Biarpun gerak-geriknya cukup tangguh, membunuh orang pun pasti bukan untuk pertama kalinya, Tapi sayang ia kelewat temperamen, kelewat muda naik darah. Yap Kei masih duduk dengan tenang di luar warung kelilingan, Duduk di muka jendela sambil mengawasi orang itu tanpa bicara. Dia pun mendengar orang itu berkata, Aku datang untuk membunuhmu, seharusnya kau pun tahu kedatanganku untuk membunuhmu, aku tahu. Jawab Yap Kei sambil tertawa. Aku bernama Lim Kong Cheng, Dengan sepasang matanya yang tajam penuh dengan jalur darah, Pemuda itu melotot ke arah Yap Kei, Kenapa kau masih belum juga keluar sekali lagi Yap Kei tertawa. Bukankah kau yang ingin membunuhku dan bukan aku yang ingin membunuhmu, Kenapa aku harus keluar balik tanyanya? Lim Kong Cheng tak bicara lagi, Dengus nafasnya makin memburu, Ia sudah siap melolos pedangnya, Bersiap menerjang ke muka. Baru saja dia melolos pedang, Mendadak terlihat sebuah kepalan yang tampak lembut, Ringan tapi sangat cepat menghajar wajahnya. Cepat dia mundur, Menghindar, Lalu balas melancarkan serangan, Gerakannya tidak terhitung lambat, Di antara kilatan cahaya pedang tahu-tahu tusukannya sudah mengarah tenggorokan Yap Kei. Di saat ujung pedangnya tinggal satu inci dari tenggorokan Yap Kei, Kepalan Yap Kei tahu-tahu sudah menghajar wajahnya lebih dulu, Kemudian dia pun mendengar suara tulang sendiri yang terhajar remuk dan tubuhnya mencelat ke belakang, Roboh terjungkal jauh dari arna, Terkapar di bawah sinar matahari. Karena kau ingin membunuhku, Mau tak mau tertaksa aku pun harus membunuhmu. Teori itu diketahui setiap orang, Yap Kei pun tahu, Sesungguhnya dia bukan termasuk orang semacam ini, Lalu mengapa sekarang dia melakukannya? Karena dia harus bertindak begitu, Bila tidak, Andai ketiga orang yang berdiri di bawah pohon sueng turun tangan bersama, Maka dialah yang bakal mati. Sewaktu tubuh Lim Kong Cheng roboh ke tanah, Detak jantungnya belum lagi berhenti, Akhirnya dia mengerti akan satu hal. Ternyata menjadi seorang yang biasa dan umum bukanlah satu kejadian yang menyedihkan, Apalagi memalukan. Seseorang yang seharusnya merupakan orang biasa tapi memaksa diri melakukan perbuatan. Yang tidak seharusnya dilakukan, Itulah baru patut disebut manusia yang paling mengenaskan. Sebetulnya dia tak seharusnya membunuh orang karena dia memang bukan orang yang cocok menjadi pembunuh, Dia hanya kelewat temperamen, Kelewat memburu nafsu dan emosi. Menjadi putera seorang juru masak dan ibu pengasuh sudah seharusnya menerima kehidupan yang sederhana dan bersahaja, Dengan begitu mungkin dia masih bisa hidup lebih lama dengan aman dan gembira, Siapa tahu bisa hidup bahagia pula dengan generasi berikutnya. Angin masih berhembus sepoi. Gedaunan yang tumbuh di pohon suong ikut bergoyang, Beberapa di antaranya berguguran dan melayang ke bawah, Melayang di tengah ketiga orang yang masih berdiri di bawah pohon. Mereka pernah berada bersama Lim Kong Cheng, Namun kematian yang menimpa Lim Kong Cheng seolah sama sekali tak ada hubungan dengan orang-orang itu. Sorot meti mereka sedang mengawasi Yap Kei, Tentu saja setiap gerakan yang dilakukan Yap Kei waktu memukul Mati Lim Kong Cheng tak lepas dari pengamatan mereka, Namun tidak seorang pun yang bergerak atau melakukan sesuatu tindakan. Yap Kei masih duduk di sana, masih menggeliat dengan kemalas-malasan. Sampai lama kemudian satu di antara ketiga orang yang berdiri di bawah pohon baru bergerak maju. Kei berjalan orang ini sangat aneh, Tentu saja dia pun datang untuk membunuh Yap Kei, Tapi caranya berjalan justru santun sekali, Bagaikan seorang murid yang datang menjumpai gurunya, Bukan saja sopan santun dan terpelajar, Malah nampak sedikit takut-takut. Sekali pandang Yap Kei tahu orang ini pernah memperoleh pendidikan tinggi, Bahkan sejak kecil sudah dibelenggu oleh peraturan yang ketat. Orang macam ini justru adalah orang yang paling menakutkan. Biarpun langkahnya mantap namun memancarkan kewaspadaan yang tinggi, Setiap saat dia selalu mempertahankan sikap seorang pejuang yang siap tempur, Sama sekali tidak memberi peluang orang untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Biarpun lengannya dibiarkan mengendor, Namun telapak tangan diletakkan dekat gagang pedang, Sementara matanya mengawasi terus tangan Yap Kei yang diletakkan di pagar dekat jendela. Dalam pandangan orang banyak, Jika dalam pertarungan antara dua jago tangguh, Bila seorang hanya mengawasi terus tangan lawan, Maka tindakan itu merupakan tindakan yang bodoh. Karena semua orang berpendapat tak mungkin. Kau bisa menemukan sesuatu hanya dari tangannya saja. Bagian tubuh yang seharusnya diperhatikan adalah sorot mece lawan, Sementara ada sebagian orang menganggap perubahan mimik wajah lawan lah yang harus diperhatikan. Padahal pandangan orang-orang itu tidak 100% tepat, Karena mereka telah melupakan beberapa hal. Untuk membunuh memang dibutuhkan tangan. Tangan pun punya penampilan, Terkadang banyak membocorkan rahasia penting. Ada banyak manusia yang dapat menyimpan begitu rapi perasaan serta rahasia pribadinya, Bahkan dapat mengubah diri seperti sebiji buah yang keras, Membuat siapapun tak bisa melihat rahasia pribadi yang tak ingin diketahui orang lain dari perubahan wajah serta sorot matanya. Tapi tangan sama sekali berbeda. Bila kau melihat otot hijau merongkol di tangan, Ketika kau lihat nadi darahnya mulai mengembang kencang, Segera akan kau ketahui perasaan hatinya waktu itu pasti sangat tegang. Bila kau melihat tangan sedang gemetar, Segera dapat diketahui orang itu selain tegang, Dia pun merasa takut, ngeri, gusar atau emosi yang meluap. Semua itu tak mungkin bisakah simpan atau tutupi, Karena hal ini merupakan reaksi alami, reaksi kejiwaan. Oleh sebab itulah bila kau benar-benar seorang jago tangguh, Maka di saat menghadapi dual yang menentukan, Tangan lawanlah yang penting kau perhatikan. Tak disangka orang ini memang jago tangguh yang matang pengalaman Dan sudah beratus kali menghadapi pertempuran, Bukan hanya tindakannya yang tepat, pandangan serta analisanya pun amat tepat. Yapke balas menatap, tapi ia tidak memperhatikan tangannya, Sebab dia tahu orang macam ini mustahil akan melancarkan serangan lebih dulu. Kau kenal aku tegur Yapke kemudian. Kau bernama Yapke sahut orang itu singkat. Memangnya kita punya dendam tak ada, Mengapa kau ingin membunuhku? Jelas satu pertanyaan yang tak gampang dijawab, Biasanya orang membunuh tak perlu disertai berbagai alasan yang jelas. Yapke pun tahu pertanyaan itu sulit untuk dijawab, Tapi dia sengaja mengajukan pertanyaan. Ini agar ia mempunyai cukup waktu untuk lebih memahami karakter dan kelebihan orang itu. Tampaknya orang itu pun mempunyai pikiran yang sama, Maka sahutnya, aku harus membunuhmu karena kau bernama Yapke. Cukup bukan alasanku ini baru selesai. Dia berkata, Yapke telah turun tangan lebih dulu. Yapke turun tangan lebih dulu karena dia tahu tak mungkin orang itu mau melancarkan serangan lebih dulu. Rekannya telah memberi sebuah pelajaran yang sangat bagus, Dia pun ingin belajar dari Yapke, dengan tenang menunggu gerakan. Sayang dia tetap salah perhitungan, Begitu bergerak ternyata Yapke menyerang dengan sangat cepat, Jauh lebih cepat dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Ketika menyaksikan kepalan Yapke dilontarkan ke wajahnya, Ia tertawa dingin, tangannya diputar siap menangkis datangnya ancaman itu, Siapa sangka jotosan Yapke mendadak berubah, Kali ini mengarah langsung ke hulu hatinya. Tau-tau orang itu merasakan tulang iga di dada kirinya sudah patah beberapa bagian, Bahkan tulang iga yang patah itu menancap di je antungnya. Hingga detik terakhir menjelang ajal, Dia masih tak habis mengerti kenapa pukulan Yapke secara tiba-tiba bisa berubah mengarah dadanya. Jurus itu mati, manusianya yang hidup. Satu pukulan yang sama kadang-kadang bisa menghasilkan akibat yang berbeda. Dari bawah pohon syong terdengar ada orang menghela nafas, Mirip juga suara tepukan tangan, dipenuhi rasa kagum dan memuji. Kalau kedatangannya berniat membunuh, mengapa pula harus menghela nafas dengan ada pujian? Tentunya kalian pun datang untuk membunuhku bukan ujar Yapke sambil mengawasi kedua orang tersisa yang masih berdiri di bawah pohon, Kenapa bukannya turun tangan bersama saja satu orang masih berdiri tanpa bergerak, Sementara seorang yang lain perlahan-lahan berjalan maju. Dia berjalan jauh lebih lambat daripada orang yang baru saja mati di tinju Yapke. Dengan metel, tajam Yapke mengawasi orang itu, mengamati setiap gerak geriknya, mengawasi matanya yang tajam dan berkilat. Tiba-tiba Yapke menyadari akan sesuatu, sekarang baru ia sadar dugaannya keliru besar, Orang ini tak bermaksud membunuhnya, justru. Orang yang satulah kekuatan utama penyerangan ini. Orang itu tak tebih hanya ingin memindahkan perhatian Yapke ke arah lain, dia tak berpedang, tidak pula berhawa membunuh. Bagaimana dengan orang yang lain? Di saat Yapke sedang mengawasi orang yang mendekati dirinya itulah tiba-tiba orang yang saptunya lenyap. Mustahil seorang yang terdiri dari darah dan daging bisa lenyap secara tiba-tiba, hanya saja siapapun tak tahu kemana dia telah pergi. Dalam waktu singkat orang ketiga telah berjalan tiba di luar jendela di mana Yapke berada, lalu berdiri di situ dengan santainya, Dia berdiri dengan sikap seorang penonton yang baik, berdiri mengawasi reaksi Yapke. Sepasang matanya yang jeli bahkan terselip senyuman yang sangat tipis. Biarpun orang ini datang kemari bersama ketiga orang rekan lainnya, namun sikapnya seakan sama sekali tak peduli dengan mati hidup orang-orang itu, Seolah kedatangannya khusus untuk menonton dengan kera apa Yapke menghadapi mereka. Tentu saja dia bukan sahabat Yapke, juga tak mirip musuh besarnya, sikapnya begitu aneh dan kabur, Sekabur baju warna abu-abu yang dia kenakan. Sikap Yapke sendiri pun sangat aneh, dia hanya mengawasi orang berbaju abu-abu yang berdiri di muka jendela, Terhadap orang yang kemungkinan besar musuh tangguh dan menakutkan, Terhadap orang yang tiba-tiba lenyap dari situ, ia justru bersikap acuh, sama sekali tidak minat memperhatikan. Sambil manggut-manggut ke arah orang berbaju abu-abu itu dia melempar sekulung senyuman, Ternyata orang itu balas tertawa, malah menyapanya, Baik-baikah kau aku tidak baik, Yapke sengaja menghela nafas, Padahal aku sedang duduk santai di sini sambil menikmati pemandangan alam, Tapi tanpa sebab ada orang ingin membunuhku, Bagaimana mungkin bisa baik orang berbaju abu-abu ikut menghela nafas, Seakan bukan saja menyatakan sependapat bahkan memperlihatkan rasa simpatiknya. Jika aku sedang duduk santai sambil menikmati pemandangan alam, Tiba-tiba datang tiga orang yang hendak membunuhku, Jelas aku pun akan merasa sial sekali, Tiga orang? Hanya tiga orang yang ingin membunuhku? Tanya Yapke. Benar, hanya tiga orang, Bagaimana denganmu? Bukankah kau pun datang khusus untuk membunuhku? Seharusnya kau pun dapat melihat sendiri, Aku bukan datang untuk membunuh, Kembali orang berbaju abu-abu itu tertawa, Di antara kita berdua tak ada dendam atau permusuhan, Buat apa harus membunuhmu? Mereka pun tak punya permusuhan dan dendam denganku, Mengapa pula datang hendak membunuhku? Tanya Yapke lagi. Karena mereka sedang menjalankan perintah, Perintah siapa? Behongcun, Atau pemilik kebon monyetong Loh Sian Sing Menggunakan senyuman orang berbaju abu-abu itu Menjawab pertanyaan Yapke. Terlepas atas perintah siapa, Yang jelas mereka bertiga saat ini Sudah ada dua orang yang tewas termakan tinjumu, Bagaimana dengan orang ketiga? Tentu saja orang ketiga adalah orang yang paling menakutkan, Menakutkan, kata orang berbaju abu-abu itu, Jauh lebih menakutkan dari gabungan dua orang yang pertama, Oya orang pertama yang berusaha membunuhmu itu bernama Lim Kong Cheng, Orang kedua bernama Tan Bun, Orang itu menerangkan, Sebetulnya ilmu pedang mereka termasuk tangguh, Pengalamannya membunuh pun sangat luas dan matang, Benar-benar tak kusangka sebelum mereka sempat menggunakan jurus. Serangannya, kau telah mencabut nyawa mereka terlebih dulu, Yapke tersenyum, Tertawa penuh gembira. Tapi orang ketiga sama sekali berbeda, Kembali orang, Berbaju abu-abu itu menambahkan, Oya orang ketiga inilah baru pembunuh sebenarnya, Ia benar-benar mengerti bagaimana kira membunuh manusia, Oya dua orang yang pertama bisa mati di tangan bulantaran mereka, Tak bisa menilai lawan, Tak bisa pula menilai kemampuan sendiri, Bukan saja dia terlalu menilai tinggi kemampuan sendiri, Bahkan kelewat memandang enteng kemampuanmu, Pantangan paling besar bagi orang persilatan adalah Memandang enteng kemampuan lawan, Siapa yang berani melanggar, Dia bakal mati. Berbeda dengan orang ketiga, Bukan saja dia sangat mengenal asal-usul keluargamu, Dia pun sangat memahami pengalaman serta kemampuan silatmu, Sebab sebelum sampai di sini, Dia telah melakukan penyelidikan dan pelacakan yang seksama, Bahkan sewaktu kau turun tangan membunuh orang tadi, Ia pun telah menyaksikan semua gerak gerikmu dengan sangat jelas. Yap, K. tidak membantah, Dia harus mengakui hal ini. Tapi bagaimana dengan kau sendiri kembali orang itu bertanya, Seberapa banyak yang kau ketahui tentang orang itu sama sekali tidak tahu, Nah, itulah dia, Dalam hal ini saja kau sudah berada di bawah angin, Orang itu kembali menghela nafas. Kembali Yap K. harus mengakui hal ini. Tahukah kau, Kini dia berada di mana? Tanya orang itu lagi, Apakah kau sudah melihatnya belum? Aku belum melihatnya. Barangkali aku bisa menebaknya, Benarkah dia pasti berada di belakangku? Di saat aku sedang mencurahkan perhatian mengamati dirimu tadi, Ia telah berputar menuju ke belakang rumah. Tebakanmu tepat sekali, Perasaan kagum dan memuji kembali terpancar dari balik matanya. Siapa tahu saat ini dia sudah berdiri di belakangku, Siapa tahu jaraknya denganku sudah sangat dekat, Malah bisa jadi dengan sekali gerakan tangan ia sudah dapat membunuhku, Karenanya kau tak berani berpaling, Sejujurnya aku memang tak berani berpaling, Kata Yap K. sambil menghela nafas. Karena begitu aku berpaling, Maka di salah satu bagian tubuhku pasti akan muncul titik kelemahan, Berarti dia punya kesempatan untuk membunuhku, Kau tak ingin memberinya peluang maaf, Sama sekali tak ingin, Sayangnya, Biar kau tidak berpalingpun dia tetap mempunyai kesempatan untuk membunuhmu, Ujar orang itu, Membunuh orang dari belakang punggung rasanya jauh lebih gampang daripada saling berhadapan, Biar sedikit lebih gampang, Bukan berarti hal ini bisa dilakukan dengan sangat gampang, Kenapa? Karena aku bukan orang mati. Aku masih memiliki telinga untuk mendengar, Apakah kau ingin mendengar desiran angin saat dia melancarkan serangan benar, Bagaimana kalau dia menyerang dengan gerakan sangat lamban, Sama sekali tak menimbulkan suara desiran angin selambat apapun, Aku tetap dapat merasakan desiran angin pukulannya, Yap K. menjelaskan dengan hambar, Sudah belasan tahun aku berkelana dalam dunia persilatan, Kalau merasakan saja tak sanggup, Mana mungkin aku masih hidup hingga ini? Eh H. M. masuk akal juga, Oleh karena itu bila dia ingin turun tangan membunuhku, Lebih baik perimbangkan dahulu akibatnya, Akibatnya? Apa akibatnya dia menginginkan nyawaku? Aku pun menginginkan nyawanya, Suara Yap K. tetap terdengar hambar dan datar, Sekalipun dia dapat membunuhku di ujung pedangnya, Jangan harap dia bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, Lama sekali orang berbaju abu-abu itu mengamatinya, Kemudian baru tanyanya perlahan, Kau benar-benar yakin benar, Bukan saja aku percaya akan keyakinan itu, Mungkin dia pun mempercayainya, Kenapa kalau dia tidak menganggap aku punya keyakinan akan hal ini, Kenapa hingga sekarang belum juga turun tangan siapa tahu dia masih menunggu, Menunggu hingga kesempatan yang lebih baik tiba, Dia tak akan berhasil, Kalau begitu tidak seharusnya kau mengajakku berbicara, Kenapa? Siapapun orangnya, Sewaktu sedang bicara, Perhatiannya pasti akan terpecah, Saat itulah dia akan memperoleh kesempatan emas, Yak K. tersenyum, Tiba-tiba tanyanya, Tahukah kau peristiwa apa saja yang barusan berlangsung di sekitar tempat ini? Tidak, tapi aku tahu, Ketika kau sedang berjalan menuju kemari tadi, Ada seekor bajeng menyusup keluar dari lubangnya di atas pohon seong hingga menggetarkan enam lembar daun, Di antaranya ada dua lembar daun yang rontok ke bawah. Di saat kita mulai berbicara tadi, Dari semak sisi kiri ada seekor ular sawah sedang menelan seekor tikus, Lalu ada seekor musang lari menyeberang di jalanan sebelah depan dan sepasang suami istri yang tinggal di belakang kita baru selesai bertengkar, Semakin mendengar, Orang itu semakin terperanjat, Dengan nada kaget bercampur tak percaya serunya, Benarkah semua yang kau katakan itu tentu saja sungguh? Tak ada suara atau gerakan dalam radius 20 dipa yang bisa lolos dari pendengaranku, Orang berbaju abu-abu menghela nafas panjang. Untung saja kedatanganku bukan bermaksud membunuhmu, Katanya tertawa getir, Kalau tidak, mungkin saat ini aku pun sudah mampus oleh tinjumu, Yapke tidak menyangkal. Kembali orang itu bertanya, Jika telah kau ketahui kedatangannya hendak membunuhmu, Sudah tahu ia berada di belakangmu, Kenapa kau tidak berusaha membunuhnya lebih dahulu? Karena aku tak terburu-buru, Yang terburu-buru justru dia, Yapke tertawa lebar, Kandah yang ingin membunuhku, Bukan aku yang ingin membunuhnya, Tentu saja aku lebih mampu menahan diri, Sungguh mengagumkan, Kembali orang itu menghela nafas, Kalau bukan bertemu dalam situasi seperti ini, Aku betul-betul berharap bisa berkenalan dengan seorang sahabat macam dirimu, Sekarang mengapa kita tidak dapat berteman, Karena aku datang serombongan dengan mereka, Sedikit banyak kau pasti akan was-was terhadapku, Pandanganmu keliru besar tukah siap kecepat, Kalau aku tak bisa menebak niat hatimu, Buat apa mesti melayani kau berbincang, Jadi sekarang aku masih dapat bersahabat denganmu, Tanya orang berbaju abu-abu tercengang, Kenapa tidak boleh? Tapi kau sama sekali tak tahu manusia macam apakah diriku ini, Bahkan kau tak tahu siapa namaku, Dapatkah kau memberitahukan kepada ku? Tentu saja dapat, Orang berbaju abu-abu tertawa, Tertawa sangat riang, Aku bernama Besa, Besa tentu saja nama itu tak bakal memancing rasa curiga maupun rasa tercengang Yap Kei, Di antara setian banyak teman Yap Kei bahkan ada di antaranya yang mempunyai nama jauh lebih aneh daripada nama orang ini, Aku bernama Yap Kei, Yap berarti daun dan Kei berarti terbuka, Aku tahu, Sudah cukup lama ku dengar nama besarmu, Perlahan-lahan dia maju selangkah, Dalam genggamannya masih belum nampak pedang, Dari sekujur badannya juga sama sekali tidak memancarkan hawa membunuh, Ia berjalan terus menghampiri Yap Kei, Seakan-akan dia ingin berjabat tangan dengan orang itu, Menyatakan rasa sukacitanya, Dan semua yang dilakukan adalah perbuatan yang wajar, Sebab Yap Kei telah menjadi sahabatnya sekarang, Yap Kei sendiri pun terhitung orang yang senang berkenalan, Dia sama sekali tidak mencurigai Besa, Rasa was-was pun sama sekali tak ada, Apalagi sekarang, Setelah Besa menjadi sahabatnya, Di saat Besa sudah hampir tiba di hadapan Yap Kei itulah tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, Lalu jeriknya dengan nada kaget, Hati-hati belakangmu tak tahan Yap Kei berpaling, Siapapun orangnya, Bila berada dalam situasi seperti ini, Dia pasti tak akan tahan untuk tidak berpaling, Pada saat Yap Kei baru saja berpaling itulah, Mendadak Besa mencabut sebilah pedang dari balik sakunya, Sebilah pedang lembek yang terbuat dari baja asli, Bergetar ketika terhembus angin dan bagaikan seekor ular berbisa langsung menusuk belakang tengkuk Yap Kei sebelah kiri, Waktu itu Yap Kei sedang menoleh ke sisi kanan, Dalam keadaan begini, Belakang tengkuk sebelah kirinya akan menjadi bagian tubuhnya yang terbuka, Sebuah pintu kosong. Istilah pintu kosong merupakan perkataan yang biasa digunakan kaum persilatan, Artinya bagian tubuh yang terbuka bagaikan pintu gerbang yang kosong dan terbuka lebar, Asal kau berminat, setiap waktu bisa saja masuk keluar. Pada belakang leher sebelah kiri terdapat nadi darah besar, Nadi vital aliran darah ke otak, Jika nadi itu teriris putus, Dapat dipastikan darah akan menyembur tiada hentinya dan seng korban akan tewas secara mengenaskan. Bagi seorang pembunuh yang berpengalaman, Dia tak berakal turun tangan secara sembarangan sebelum muncul kesempatan yang paling menguntungkan dan paling meyakinkan bagi dirinya, Tak disangkal besa telah memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Inilah kesempatan emas yang ia ciptakan sendiri dan dia yakin babatan pedangnya tak berakal meleset, Karena dia kelewat yakin dengan rencananya itu maka sama sekali tak disediakan jalan mundur bagi diri sendiri. Oleh karena itulah dia mampus. Padahal Yap Kei sama sekali tak punya rasa was-was, Dia sama sekali tak mencurigainya, Bahkan sama sekali tak punya kesempatan untuk menangkis apalagi menghindar. B setelah memperhitungkan secara tepat, Waktu pedangnya menusuk ke depan, Perasaannya begitu bergetar bagai pemancing yang kailnya disambar ikan besar. Dia tahu ikan kakap sudah terkail. Siapa sangka di saat kritis itulah tiba-tiba Yap Kei mengayun tangannya, Mengayun dari posisi yang sama sekali tak disangka besa. Menyusul besa pun mendengar suara golok membelah angkasa. Suara golok. Besa hanya mendengar suara golok, Sama sekali tidak melihat goloknya. Pada hakikatnya dia tidak melihat babatan golok atau cahaya golok, Yang dia dengar hanya suara golok, Kemudian tubuhnya roboh terkapar di atas tanah. Belum lagi pedang desa menusuk belakang leher Yap Kei, Tiba-tiba ia merasa tengkuk sendiri tersambar oleh segulung angin yang dingin rasanya. Tentu saja dia tahu perasaan seperti itu adalah ketika tubuh dibabat golok, Namun dia sama sekali tak sempat melihat golok yang ada di tangan Yap Kei. Tentu saja dia pun tahu Yap Kei adalah satu-satunya ahli waris siyaulisipisau terbang. Pisau terbang siyaulis tak pernah meleset setiap kali dilontarkan. Dalam seratus tahun terakhir, Belum pernah ada umat perselatan yang meragukan perkataan itu. Dimulai dari kematian siang kean Kim Hang di ujung pisau terbang li san huan, Tak ada orang meragukan keampuhannya. Ujung pedang desa hanya tinggal satu inci dari belakang leher Yap Kei ketika pisau terbang yang dilepaskan Yap Kei mendarat di pengkuknya. Selisih jaraknya hanya satu inci. Biar hanya satu inci, namun sudah lebih dari cukup. Jarak antara mati dan hidup kerap kali jauh lebih pendek dari satu inci, menang kalah, berhasil atau gagal seringkah hanya berselisih kurang dari satu inci. Meta pedang yang dingin baru saja meleset di sisi leher Yap Kei ketika tangan besa yang menggenggam senjata sudah keburuk aku, Di atas tengkuknya telah tertancap sebilah pisau terbang yang nampak sangat umum dan sederhana. Sebilah pisau terbang sepanjang tiga inci itu jucun. Pada saat itulah dari mulut luka ditengkuk besa perlahan-lahan mengucur darah segar, sinar matanya memancarkan rasa tak percaya, ngeri bercampur seram. Yap Kei tidak berpaling, tentu saja dia yakin pisau terbang yang dilepaskan tak berakal meleset dari sasaran. Kapan siyaulisip pisau terbang pernah meleset dari sasarannya? Dengan cepat Yap Kei mendengar suara helaan napas serta suara tepukan tangan. Hebat, luar biasa, helaan napas itu kembali berkemandang, pertunjukan ilmu yang mengerikan. Suara itu berasal dari satu tempat yang agak jauh, karena itu Yap Kei kembali membalikan badan, begitu berpaling, ia lihat seseorang dengan dandanan begitu sederhana berdiri di bawah pohon siong sana. Orang itu tak lain adalah salah satu di antara keempat orang yang secara tiba-tiba hilang dari tempat itu, dia bukan lain adalah Go Tian, orang yang di perintah Hong Lo Sian Sing menyampaikan perintah rahasia. Sebetulnya ku sangka kau pasti akan mampus, kembali Go Tian berkata setelah menghela nafas, tak disangka ternyata dia sendiri yang menemui ajal, Yap Kei tertawa, hanya tertawa tanpa menjawab. Sejak kapan kau baru teringat dialah pembunuh ketiga yang sesungguhnya, yang berniat membunuhmu tanya Go Tian lagi. Sejak ia berjalan menghampiriku, sejak ia menghampirimu. Waktu itu bahkan aku sendiri pun menyangka kau benar-benar bersedia berkawan dengannya, dari mana kau bisa tahu ia berniat membunuhmu karena dia kelewat hati-hati waktu berjalan mendekat, seolah khawatir kakinya bakal menginjak mati seekor semut di atas tanah, apa salahnya berjalan dengan hati-hati? Ada satu hal yang dia lupakan, kata Yap Kei, bagi orang persilatan macam kami, biar sudah menginjak mati 7-800 ekor semut pun tak bakal dipermasalahkan, dia berjalan dengan hati-hati lantaran dia harus waspada dan berjaga-jaga terhadap serangan yang kulancarkan secara mendadak, Go Tian tidak berkomentar, dia hanya mendengarkan. Hanya orang yang berniat mencelakai orang lah yang akan berjaga-jaga terhadap serangan orang lain, Yap Kei menambahkan. Oh ya aku pernah mengalami kejadian seperti ini, biasanya yang bakal rugi dan masuk perangkap adalah mereka yang tak ingin mencelakai orang lain, kenapa karena mereka tak punya niat mencelakai orang, mereka tidak perlu menguatirkan sergapan orang, kata Yap Kei hambar, bila kau pun pernah mengalami kejadian serupa, Tentu akan kau paham maksud perkataanku ini, aku sangat memahami, tapi belum pernah punya pengalaman seperti itu, selama hidup belum pernah aku percaya kepada siapapun, Go Tian memandang Yap Kei sekejap, lanjutnya sambil tertawa, mungkin lantaran kau pernah merasakan pengalaman seperti ini, pernah merasakan pelajaran yang menyakitkan dan memedihkan macam ini, maka sekarang kau tidak mati, mungkin begitu, melakukan kebodohan satu kali, kesalahan ada di pihakmu, jika sampai melakukan kebodohan dua kali, aku sendirilah yang goblok, Yap Kei pun balas menatap Go Tian, lalu setelah tertawa tambahnya, setelah mengalami satu kali pelajaran pahit tapi masih tak waspada, aku memang pantas untuk mampus, ucapan yang amat bagus, bagaimana dengan kau tiba-tiba Yap Kei menegur, apakah kedatanganmu juga berniat membunuhku bukan, bukankah kau datang bersama mereka betul, hanya perintah yang kami terima berbeda, oh iya mereka bertiga mendapat perintah membunuhmu, sementara aku mendapat perintah hanya untuk melihat, melihat apa melihat kera kerja mereka, terlepas berhasil membunuhmu atau kau yang berhasil membunuh mereka, aku harus menyaksikan dan mengingatnya dengan baik dan jelas, bukankah sekarang kau telah menyaksikan dengan sangat jelas benar, bukankah sekarang sudah saatnya bagaimu untuk pergi dari sini benar, kembali Go Tian mengangguk, sebelumnya aku ingin mengajukan satu permohonan kepadamu, tapi, katakan, aku ingin membawa pulang mereka bertiga, hidup atau mati, aku harus membawa pulang orang-orang itu, Yap Kei segera tertawa, sewaktu masih hidup, mereka tidak memberi manfaat apapun kepadaku, apalagi setelah mati, namun aku pun berharap kau bisa membantuku melakukan satu hal, katakan peduli siapapun orang yang mengutusmu, aku harap sampaikan kepadanya, minta dia baik-baik menjaga diri, di saat aku menjumpainya nanti, aku harap dia masih tetap dalam keadaan hidup dan sehat, dia pasti sehat, dia memang seorang yang pandai menjaga diri, bagus sekali, Yap Kei tergelak, aku benar-benar berharap dia masih hidup, sewaktu aku datang mencarinya, aku berani jamin, sementara ini dia tak berakal mati, Go Tian ikut tergelak, aku pun berani, menjamin, dalam waktu singkat kau bakal bertemu dengannya, Bab 9, Rencana Ong Lo Sian Sing, Tentu saja Ong Lo Sian Sing tak berakal mati tanpa sebab musabab jelas, dia selalu percaya hidupnya jauh lebih panjang dari siapapun yang berusia sebaya dengan dirinya, dia pun selalu percaya uang adalah segalanya, hidup di dunia ini uang sangat penting, karena tanpa uang kau tak akan mampu membeli apapun, termasuk kesehatan maupun nyawa sendiri. Nomor 6, nomor 16, nomor 26 telah mati, mati di tangan Yap Kei, terhadap kejadian ini Ong Lo Sian Sing sama sekali tidak tercengang. Agaknya kematian mereka bertiga sudah dalam dugaannya. Kalau sudah tahu mereka bertiga bakal mati, mengapa dia masih memerintahkan ketiga orang itu mengantar kematian? Kenapa ia melarang mereka bertiga turun tangan bersama? Jangankan dirimu, Go Tian yang melaksanakan perintah itu pun tidak jelas. Dia hanya tahu satu hal, semua yang diperintahkan Ong Lo Sian Sing harus dia lakukan dengan baik. Ong Lo Sian Sing memerintahkan dia untuk membawa pulang ketiga orang itu, maka dia pun membawa mereka kembali, terlepas apakah masih hidup atau sudah mati. Dan Go Tian telah melaksanakan. Bila mereka mati di tangan Yap Kei, aku harus memeriksa jenazah mereka dalam waktu 4 jam. Sesaat sebelum berangkat, Ong Lo Sian Sing telah menurunkan perintah itu kepada Go Tian, satu pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi Go Tian mampu melakukannya. Cahaya matahari senja menyorot di atas air terjun, pantulan cahaya di atas air menimbulkan percikan cahaya ke emas-emasan. Dengan tenang Soe Ming Ming mendengarkan penuturan Yap Kei hingga selesai, setelah termenung beberapa saat dia menungat dan berkata, terlepas siapakah orang itu, kalau dia berniat mengirim tiga orang untuk membunuhmu, mengapa tidak menitahkan mereka bertiga turun tangan bersama? Sebenarnya aku pun tidak mengerti hal ini, tapi sekarang aku paham, karena apa dia sengaja mengutus ketiga orang itu untuk menyelidiki aliran ilmu silatku, Yap Kei menjelaskan, aliran ilmu silat dan ilmu pedang. Yang dimiliki ketiga orang itu berbeda, kira mereka membunuh pun berbeda, Oh, berarti dia memang sengaja mengutus mereka dengan tujuan ingin melihat bagaimana caramu membunuh mereka Yap Kei manggut-manggut tanda membenarkan. Kalau memang tujuannya hanya ingin melihat bagaimana caramu membunuh, kenapa ia tidak turun tangan sendiri tanya Soe Ming Ming. Tidak perlu, dia tak perlu turun tangan sendiri, kenapa asal dalam empat jam ia memeriksa jenazah ketiga orang jagonya yang sudah mati, semuanya akan tertera jelas, aku tidak mengerti, asal dia memeriksa mulut luka yang mengakibatkan kematian mereka, dia akan tahu dengan care apa aku turun tangan, Yap Kei menjelaskan, sama seperti Kerpeim Siacuyapkoh semenebas kutung setangkai ranting pohon dengan pedangnya. Semun Jui Soe cukup memeriksa bekas sayatan di atas ranting, ia segera dapat menilai tinggi rendahnya ilmu pedang yang dimiliki musuh, semua ini bukan dongeng, juga bukan cerita isapan jempol, bagi seorang jagoan tulen dia pasti dapat melakukan hal ini, dari bekas luka seseorang sudah dapat dirabai tinggi rendahnya kemampuan silat orang. Tapi dia harus bisa memeriksa jenazah itu dalam empat jam sejak kematiannya, Yap Kei menerangkan lebih jauh, sebab kalau tidak, dengan berjalannya seng waktu, maka bekas luka itu akan menyusut dan berubah bentuk, So Ming Ming kembali termenung, mendadak serunya, aku tidak mengerti apa yang tidak kau pahami jika kau sudah tahu tujuannya ingin melihat aliran ilmu silatmu, kenapa kau masih tetap turun tangan pertama, bila ketiga orang itu turun tangan bersama, belum tentu aku sanggup menghadapinya. Kedua, saat itu aku masih belum mengetahui maksud tujuannya, kata Yap Kei sambil tertawa, aku baru tersadar ketika orang keempat mengatakan akan membawa pulang mayat mereka, sebetulnya waktu itu pun belum terlambat, kenapa kau tetap mengizinkan dia membawa pulang mayat-mayat itu, karena aku ingin tahu siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai si dia itu, oh, kau ingin melacak identitas si dia dari perjalanan orang keempat, sewaktu mengirim balik ke mayat-mayat itu benar, lalu, berhasilkah kau melacaknya? Menurut kau dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, kau jangan sampai terlacak jejak dan identitasmu. Walaupun pesan semacam ini belum pernah disampaikan Ong Lo Sian Sing secara langsung, namun Go Tian sangat mengetahui akan hal ini. Tentu saja merupakan satu pekerjaan yang sangat sulit untuk melakukan hal itu, sudah pasti Yap Ke pun bukan seorang goblok, dia tentu mengerti apa tujuan Go Tian mengirim balik ke mayat-mayat itu. Dengan begitu, dia pasti akan berusaha merahasiakan semua gerak-geriknya, berusaha tidak membocorkan data sedikitpun tentang si dia. Padahal bila Yap Ke ingin melacak seseorang, rasanya tak seorang pun di dunia ini yang mampu meloloskan diri dari pengejaran dan penyelidikannya. Tetapi sewaktu Go Tian bertemu Ong Lo Sian Sing, dia berani menjamin tak seorang pun berhasil melacak jejak dan identitas Ong Lo Sian Sing dari setiap perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya. Bahkan dia berani menggunakan batok kepala sendiri sebagai taruhan. Mengapa dia begitu yakin? Tentu saja Yap Ke tak akan melepaskan setiap tempat yang disinggahi Go Tian sepanjang perjalanannya, apa yang dia lakukan, bahkan setiap tempat kecil yang tak penting pun tak dilepaskan begitu saja. Go Tian menggunakan sebuah kereta yang disewanya dari sebuah pasar untuk mengangkut jenazah Lim Kong Cheng bertiga. Pada malam itu dia sudah menyewa kereta besar dengan Ong Kosewa enam kali lipat dari biasanya dan minta Kusir untuk menantinya di sekitar sana. Si Kusir Lotio sudah dua tiga puluh tahun mengerjakan usaha ini, di antara mereka berdua sama sekali tak punya hubungan apa-apa. Toko penjual peti mati terbesar di kota Lasabermerek Liucu Linki. Tengah hari belum lama lewat, Go Tian telah mengusung ketiga sosok mayat itu ke depan toko peti mati, lalu dengan membayar harga yang tiga kali lipat lebih mahal, dia membeli tiga buah peti mati berkualitas nomor satu. Dia langsung turun tangan mengawasi sendiri para pegawai Linki memasukkan ketiga sosok jenazah itu ke dalam peti mati, walaupun dia telah membubungi bubuk harum pencegah busuk dalam peti mati, namun melarang siapapun menyentuh jenazah itu, bahkan pakaian untuk orang mati pun tak sempat dikenakan. Setelah itu dia langsung mengantar ketiga peti mati itu ke sebuah tanah kuburan paling besar di kaki bukit luar kota Lasa, dengan membayar seorang suhu hong sui tersohor, dipilihlah tanah kuburan yang paling baik. Tanah kuburan itu berada di kaki bukit menghadap arah matahari terbit, para penggalili yang kubur pun merupakan orang-orang yang sangat ahli, tak sampai satu jam ketiga buah peti mati itu sudah masuk ke tanah. Dalam satu jam berikut batu nisan pun telah siap, bahkan terukir jelas nama mereka bertiga, Lin Kong Cheng, Tan Bun serta Besa. Kemudian Gautian mengawasi sendiri pendirian batu nisan, membakar Gin Choa dan Pasang Hyo. Malah dia sempat meneguk tiga cawan arak dan mengucurkan air mati sebelum meninggalkan tempat itu. Setiap perbuatan yang dilakukan Gautian boleh dibilang sangat wajar, semuanya dilakukan demi kawan-kawannya yang telah tiada, tak satupun yang menampak aneh atau mencurigakan. Tapi menjelang senja, On Lo Sian Sing telah melihat dan memeriksa mayat Lin Kong Cheng bertiga. Mendengar sampai di situ, So Ming Ming bertanya, kalau dia ingin secepatnya melihat mulut luka yang mematikan di tubuh jenazah ketiga orang itu, kenapa dia malah memerintahkan anak buahnya untuk segera mengubur mayat-mayat itu inilah persoalan yang utama, persoalan yang susah dijelaskan dan susah dijawab. Yap Kei seolah sudah mengetahui jawabannya, dia tertawa dan tiba-tiba tanyanya kepada So Ming Ming, tahukah kau tentang seorang dari Margaliu yang tinggal di kota Lasa, Liu Samgan, seorang suhu Hong Sui So Ming Ming manggut-manggut tanda tahu. Apa kegemaran orang ini tanya Yap Kei lagi? Dia suka berjudi, selama ini dia anggap dirinya bukan saja pintar berjudi, bahkan pandai juga meramal, sayangnya dari sepuluh kali berjudi, ada sembilan kali dia kalah, apakah dia selalu butuh uang untuk berjudi benar? Yap Kei tertawa, katanya, bertaruh denganku? Maukah kau? Bertaruh apa? Bertaruh tentang orang yang bernama Liu Samgan ini, sekarang dia pasti sudah mati, untung So Ming Ming tidak mau melayani pertaruhan itu, kalau tidak, ia pasti bakal kalah. Di dunia ini terdapat banyak sekali kejadian yang rumit dan memusingkan kepala, padahal seringkah jawabannya justru amat sederhana, hampir semua kejadian itu begitu. Padahal Go Tian sudah menyiapkan tanah kuburan itu dengan baik, jauh sebelumnya telah menggali sebuah lorong bawah tanah yang tembus dengan liang kuburan itu, untuk menghindari kecurigaan dan penguntitan Yap Kei, dia sengaja mencari Liu Samgan sebagai alasan. Waktu itu Liu Samgan sedang butuh duit, maka Go Tian pun menyuap dia dengan sejumlah uang, ketika semua urusan telah beres, tentu saja dia harus dibunuh untuk membungkam mulutnya. Tak dapat disangkal, inilah satu-satunya care untuk menghindari pengejaran Yap Kei, dan dengan care ini juga ia dapat mengirim ketiga sosok mayat itu dalam waktu singkat. Matahari senja terlihat semakin merah, semerah ceceran darah. So Ming Ming mendongakan kepala, mengawasi cahaya merah di ujung langit, biji matanya tampak berkilat seolah memancarkan sinar keemasan, alisnya juga nampak kuning keemasan di bawah pantulan sinar senja. Bagaimanapun juga, tak mungkin ketiga buah peti mati yang dipakai untuk menyimpan ketiga sosok mayat itu terbang lenyok begitu saja, kata So Ming Ming, terlepas ketiga buah peti mati itu mau dikirim kemana, pasti ada orang yang menggotongnya bukan benar. Mau digotong kemanapun ketiga buah peti mati itu, sudah pasti mereka akan meninggalkan jejak, apalagi menggotong peti yang begitu berat, seharusnya memang begitu, sekali lagi Yap Keh memperlihatkan senyuman misteriusnya. Apa maksudmu jalan keluar lorong rahasia, biarpun terdiri dari tanah berlumpur atau tanah berumput, Unfuk menggotong tiga buah peti mati yang berat, pada permukaan tanah pasti akan meninggalkan bekas yang jelas. Mau digotong orang atau diangkut kereta, pada permukaan tanah tentu akan meninggalkan bekas. Namun bila So Ming Ming sekali lagi berani bertaruh dengan Yap Keh, maka yang kalah tetap adalah So Ming Ming. Sebab tak jauh dari jalan keluar lorong rahasia itu terbentang sebuah sungai besar, meskipun arus sahirnya cukup deras, namun bukan masalah yang sulit untuk mengangkut ketiga buah peti mati itu dengan rakit yang terbuat dari kulit kambing. Mau air sungai, air telaga ataupun air laut? Tak mungkin di atas permukaan air meninggalkan jejak barang sedikitpun. Asal orang yang dikuntit menceburkan diri ke air, biar anjing pemburu dari jenis paling hebat. Biar sudah mendapat pendidikan yang paling ampuh pun jangan harap bisa melacaknya. Senja semakin larut, awan tebal mulai menyelimuti puncak bukit di kejauhan sana. Air terjun masih mengalir sangat geras, Sebagian butiran air munkrat ke udara, membasai wajah Sung Ming Ming. Di tengah udara, di balik senja yang mulai remang, hanya terlihat seekor burung elang terbang mengitar. Hanya angin yang berhembus datang dari kejauhan, lalu bergerak menjauh lagi. Tak seorang pun tahu dari mana angin berasal. Kemana angin berlalu? Kapan angin berhembus dan kapan baru berhenti? Sung Ming Ming membetulkan rambutnya yang terhembus angin, menyeka butiran air yang membasai pipinya, lalu perlahan dia mendongakan kepala, memandang Yap Ke. Tampaknya sulit bagimu untuk mengetahui siapakah si diak katanya, kini semua titik terang sudah terputus, ketiga sosok mayat itu pun sudah dia periksa, dia pun sudah mengetahui aliran ilmu silatmu. Bahkan tinggi rendahnya kemampuanmu pun sudah dia ketahui, keliru, kau keliru besar, kata Yap Ke tertawa, walaupun sekarang aku sudah tak bisa melacak jejaknya lagi, tapi bukankah ekor? Rasenya sudah kelihatan. Cepat atau lambat si kepala rase pasti akan terlihat juga, dia memandang sekejap Sung Ming Ming, kemudian katanya lagi, karena dia sudah memeriksa semua mayat itu, juga sudah mengetahui kemampuan ilmu silatku, tentu dia akan melakukan gerakan kedua, gerakan kedua benar, kalau tidak, buat apa dia menggunakan begitu besar tenaga dan pikiran untuk melakukan semua itu ujar Yap Ke, dia mengeluarkan begitu besar tenaga dan pikiran tak lain karena sedang menyiapkan gerakan kedua, percobaan membunuhmu untuk kedua kalinya benar, cuma aku berani jamin, yang melakukan kesalahan pada gerakan yang kedua ini pasti dia, bagaimana seandainya kau perasaan cemas terlintas di wajah Sung Ming Ming. Aku punya firasat, yang melakukan kesalahan kali ini pastilah dia.